Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi semangat ini harus dibangun dalam kehidupan kita. Siapa yang memaham? Saudara sendiri. Dengan menjaga jangan sampai hati Anda kecewa. Karena pada waktu Anda kecewa, maka disitulah semangat ini menjadi mudah. Apapun penderitaan Anda, apapun masalah Anda, apapun pergemulat Anda, Alkitab melaporkan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi jangan sampai Anda tidak bersemangat, bersemangat senantiasa. Kalau Anda bersemangat, kalau Anda senantiasa menjaga hati Anda dari kekecewaan, maka niscaya Anda akan memiliki geras semangat dalam kehidupan saudara. Terima kasih telah menonton!